Ehm, sayang? Kamu nanti tolong antara anak-anak ke sekolah ya? Soalnya aku ada meeting pagi-pagi? Iya. Mas duluan aja ke kantor. Nanti anak-anak biar aku yang antar. Makasih. Oh iya, dek. Pokoknya kamu jangan takut sama Tante Fiona ya? Anggap aja Tante Fiona itu adalah ibu kamu. Dan Rizky ini adalah kakak kamu ya? Iya om. Kau ngapain kamu? Mau sekolah, ibu. Jalan kan bisa? Iya, ibu. Sama ibu juga. Apa kita hukum aja dia? Ibu tuh gak suka deh anak kesayangan ibu diganggu kayak gini. Iya, bu. Gimana kalau dia dianja seluruh jalan ada barang mobil kita aja, bu? Selamat pagi. Selamat pagi. Anak-anak, kenalin. Ini teman baru kalian. Dia akan duduk di kelas ini. Tolong dibantu ya. Anak-anak itu kena gak pernah sekolah. Dia jauh semuanya masuk kelas satu. Rizky, ibu sudah tes anak ini. Dan dia pantas duduk di kelas ini. Sayang, kamu duduk di bangku yang kosong ya. Anak-anak semuanya, hari ini kita latihan soal nama-nama pahlawan ya. Sudah siap? Siap, ibu. Ya udah, buka bukunya ya. Lihat aja. Kamu akan aku buat malu di kelas. Kamu gak pantas di sini. Coba anak bawa aja, bu. Jangan supaya aja dianja kena sama kami. Baik, Rizky. Sini, nak. Kamu ke depan. Ya, bu. Coba jawab 5 pertanyaan ibu dengan tepat dan jelas. Kalau kamu gak bisa jawab, kamu tinggal bilang pas. Ya? Ya, bu. Siapa tokoh yang menulis buku habis gelap terbitlah terang? Raden Aja Kartini. Siapa tokoh yang terkenal dengan Sumpah Palapanya? Patih Gajah Mada. Siapa yang dikenal sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia Pertama? Jenra Sudirma. Siapa pahlawan yang mendapatkan julukan pahlawan pendidikan kita? Sihajar Dewantara. Siapa dua pahlawan wanita dari Aceh? Jud Nadin dan Jud Mutia. Kamu hebat. Kamu sudah menjawab semua pertanyaan ibu dengan tepat dan jelas. Ya sudah, kamu boleh kembalikan penduduk. Yuk. Kok? Kok dia bisa jawab? Hanya semua pertanyaan pada naku kan? Dia mau bikin dia malu. Menurutku. Selepkan kembali. Tepang kembali. Kemudian. Hanya semua. Hanya semua. Maksudku. Tepang kembali. Tepang kembali. Tepang kembali. Tidak ada yang mau main sama aku. Aku ke masalah sekolah saja deh. Aduh, anak itu ke mana ya? Kok gak ikut main sama temen-temen ya? Jangan-jangan anak itu kabur lagi. Ya Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Atabah, ta'abah, abata. Ta'abah, abata. Apapun itu asal kau mencoba menerimaku. Anak-anak, kita semua jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Ingat, Rasulullah SAW ketika ditanya, amal soleh yang paling baik itu dan mulia adalah solat tepat waktu dan juga menghormati orang tua. Apakah kita semua sudah melakukannya? Aku ingin berbakti sama ibu. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, siapakah yang berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Ibumu. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali, Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Kemudian bertanya kembali, Siapa lagi? Ibumu. Kemudian dia bertanya kembali, Siapa lagi? Ayahmu. Jadi kita harus menghormati ibu dulu ya Bu? Iya Reza, kita harus menghormati ibu daripada ayah. Tapi jangan lupa ayah juga harus kita hormati. Ya udah, sekarang siapkan bukunya.